Longsor di China kubur satu desa 29 tewas 22 masih hilang Karena Longsor melanda China musibah itu mengubur sebuah desa di Baradaya China Menurut media setempat korban tewas kejadian itu mencapai 29 orang sedangkan 22 orang lainnya masih hilang Kantor berita Xin Hua melaporkan sebanyak 40 orang telah diselamatkan dari lokasi di daerah Suicheng, Provinsi Guizhou Semburan lumpur tebal dari tanah Longsor itu mengubur setidaknya 21 rumah Stasiun televisi negara yaitu CCTV menyiarkan rekaman yang memperlihatkan pekerja, penyelamat sedang berusaha menyelamatkan para korban dari gundukan tanah Dua anak dan seorang ibu dengan bayi termasuk diantaranya mereka tewas Xin Hua menambahkan sebuah sekolah di wilayah tersebut dijadikan sebagai pusat medis dan penyelamatan darurat Dengan beberapa tim penyelamat dan para ahli masih mencari mereka yang hilang Pemerintah juga telah mengalokasikan sebesar 30 juta yuan atau 4,35 juta USD untuk mendukung upaya pencarian dan penyelamatan di provinsi itu Tanah Longsor sering menyebahaya di daerah pedesaan dan pegunungan di China Terutama setelah hujan lebat Negeri Tirebambu tahun ini sudah beberapa kali mengalami banjir parah pada Agustus 2017 Setidaknya 30 orang tewas dalam dua bencana talah Longsor secara terpisah di provinsi Guishow Banjir besar China sengaja dibuat sebagai konspirasi tutupi bukti virus corona Pengamat intelijen asal negara India mengungkapkan fakta mengejutkan di balik banjir bandang di China Bagian selatan dan timur setelah pintu air Tri Georges Dam dibuka Kota-kota di bawah dam raksasa Tri Georges Dam seperti Wuhan Mengalami banjir bandang terbesar yang belum pernah terjadi Ini bertepatan dengan kedatangan tim pakar organisasi kesegaran dunia ke Wuhan untuk menyelidiki asal-usul COVID-19 Pemerintah China menyatakan sebanyak 433 sungai di seluruh China meluap hingga menyebabkan banjir Dimana 141 orang tewas atau hilang akibat banjir parah di tengah dan hilir sungai Yangtze Melansir Global Time Kementerian Sumber Daya Air China Merilis ketinggian air 109 sungai telah melampaui batas aman Dan ketinggian air 33 sungai mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah Namun pensiunan kolonel Angkatan Darat India Vinayak Bhatt Mengungkap fakta tersembunyi soal waktu pembukaan pintu air Tri Georges Dam Vinayak seperti dilansir India Today dan kemudian dikutip taiwannews.com.tw Mengungkap pembukaan pintu air Tri Georges Dam lebih cepat dari yang diumumkan pemerintah China Dan volume air yang dilepaskan juga lebih banyak dari yang diakui pemerintah China Administrasi meteorologi Tiongkok telah mengeluarkan peringatan hujan lebat di seluruh China sepanjang Juni baru Pada tanggal 29, pemerintah China mengakui telah membuka dua pintu air Tri Georges Dam Tapi berdasarkan gambar satelit ada indikasi pintu air dibuka dari setidaknya lima pintu besar dan lima pintu kecil Lima hari sebelum diumumkan pemerintah China Stasiun pemantau hidrologi kota Chongqing pada 22 Juni mengeluarkan peringatan banjir merah pertama Dalam 80 tahun untuk sungai Sijiang yang berada di bawah Tri Georges Dam Namun menurut Finayak ketinggian air di Tri Georges Dam Dua hari setelah banjir besar di hulu sebenarnya lebih rendah 15 meter dibandingkan dengan foto ketika pintu air semua ditutup Berdasarkan ketinggian air pulau Zhongbau Finayak yang merupakan konsultan intelligent open source Menegaskan bahwa mengingat ketinggian air 15 meter lebih rendah tidak perlu membuka pintu air seperti yang dilakukan Beberapa video yang diposting di media sosial menunjukkan kota Yichang Yang terletak tepat di bawah bendungan Tiga Ngarai mengalami banjir besar Penduduk dikutip di media sosial Sebagian curiga bahwa banjir adalah akibat permukaan pintu air Tri Georges Dam Untuk menghilangkan tekanan pada bangunannya Sementara warga biasa di bawah menjadi korban Di sisi lain citra satelit terbaru bendungan tampaknya melepaskan lebih banyak air daripada yang secara resmi dinyatakan oleh pemerintah Cina Beijing mengakui telah membuka dua pintu air di bendungan Media pemerintah Cina CGTN mengklaim bahwa bendungan Tiga Ngarai membuka tiga outlet pembuangan banjir CGTN kemudian mengklaim bahwa laju aliran banjir mencapai 50.000 m3 per detik Sementara aliran keluar telah dikendalikan pada tingkat harian rata-rata 35.000 m3 per detik Diduga mengurangi 30% dari debit puncak sungai yang C Yang secara efektif mengurangi tekanan pengendalian banjir di bagian tengah dan hilir sungai Namun gambar satelit tampaknya menunjukkan semua gerbang banjir di bendungan telah dibuka Pintu air Tri Georges Dam terdiri dari 23 outlet bawah dan 22 pintu air permukaan Vinayak mengatakan kepada Taiwan News bahwa berdasarkan perkiraannya semua pintu air setidaknya Sebagian dibuka dengan setidaknya lima gerbang besar terbuka penuh Dia mengatakan bahwa mengingat bendungan memiliki integritas struktural Untuk menahan tingkat air yang jauh lebih tinggi di masa lalu Tidak perlu membuka pintu air secepat ini Vinayak menduga membuka pintu air begitu cepat adalah agar semua bukti terhapus Sebelum perwakilan WHO mengunjungi rumah sakit dan laboratorium Wuhan Sementara tim pendahulu WHO berada di ibu kota China Beijing akhir pekan lalu Untuk meletakkan dasar penyelidikan asal-usul pandemi virus corona WHO mengatakan pekan lalu bahwa dua ahli seorang spesialis kesehatan hewan Dan seorang epidemiologi mulai bekerja Tetapi pada hari ahad malam masih belum ada informasi mengenai nama spesialis yang diterjunkan Jadwal perjalanan dan agenda mereka Pihak berwenang China juga tidak membuat pernyataan tentang kedatangan tim WHO tersebut Bahkan media China tidak memberitakan kedatangan pakar WHO ini Tidak ada lembaga China termasuk China Center for Disease Control and Prevention Yang mengkonfirmasi bahwa mereka akan bertemu atau berunding dengan para ahli WHO Sebelumnya Associated Press melaporkan bahwa kedua pakar ini berada di Beijing Pada hari Sabtu dan Ahad Misi mereka adalah bekerja sama dengan pejabat kesehatan dan ilmuwan China Untuk mempersiapkan satuan tugas internasional yang dipimpin oleh WHO pada tanggal yang tidak disebutkan Kedatangan tim WHO tersebut secara luas dipandang Sebagai cara untuk membawa lebih banyak transparansi dan kerjasama dalam pencarian asal-usul hewan dari virus pertama kali di identifikasi di Wuhan di China tengah akhir tahun lalu Media pemerintah China baru memberitakan kedatangan tim WHO ke Beijing Ketika